Halo Nevisen, kapal frigate Indonesia KRI R.E. Marta Dinata 331 melaksanakan uji kesiapan menembak meriam 76mm. Berikut liputan Lieutenant Nazario dari Perairan Utara Laut Jawa. Silahkan Lieutenant Nazario. Ya Nevisen, saat ini saya berada di atas geladak heli KRI Raden E di Marta Dinata 331, di mana kapal ini akan menguji tembakan meriam 76-nya di atas Laut Jawa. Kapal ini juga merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut yang dikirimkan untuk mengikuti giat dan latihan Rimpec 2024. Berikut liputan selengkapnya. Untuk memantapkan kesiapan naluri tempurnya, kapal perang TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Raden E di Marta Dinata 331 menguji senjata meriam 76mm yang ditembakkan di utara Laut Jawa. Memulai pelayaran dari Dermagaman Dura Koarmado II Surabaya, kapal perang yang dipimpin oleh Komandan KRI Rem 331, Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya Saputra ini diawaki oleh prajurit-prajurit tangguh sehingga berhasil melesatkan tembakan meriam 76-nya. Uji coba penembakan meriam 76 ini ditujukan untuk melatih profesionalitas prajurit, serta memastikan kesiapan seluruh senjata yang dimiliki oleh kapal perang tersebut dalam menanggulangi ancaman berbagai serangan di laut. Perlu diketahui, KRI Rem 331 merupakan kapal perang pilihan yang akan dikirimkan oleh TNI Angkatan Laut untuk mengikuti latihan bersama Rimpec 2024 yang akan berlangsung pada 27 Juni hingga 2 Agustus mendatang. Pada kesempatan tersebut, KRI Rem 331 akan bergabung dengan puluhan negara untuk berlatih bersama di Hawaii, Amerika Serikat. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut KASAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan bahwa setiap prajurit Jala Sena Samudera harus memiliki naluri tempur yang prima untuk menghalau segala ancaman yang datang menghadang. Terima kasih. Jala Sefa. Jaya Mahi.